selamat menikmati selamat menikmati semoga kita mendapatkan syafatnya diomil akhir Allahumma amin anak-anak usajah kelas 9 semuanya kita kembali melanjutkan materi kita ya nak ya minggu lalu kita sudah sampai pada ada beberapa bentuk ya bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani ya yang pertama kita sudah menjelaskan tentang latihan kekuatan ya kemudian latihan kekuatan tersebut ya dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas ya seperti latihan kekuatan otot perut itu yang pertama dengan melakukan apa? sirap kemudian yang kedua latihan kekuatan otot lengan ya yang dilakukan dengan push up yang ketiga latihan kekuatan otot punggung yang dilakukan dengan back up ya kemudian yang keempat latihan kekuatan otot tungkai yang dilakukan dengan cara naik turun bangku ya selanjutnya yang kedua adalah latihan bentuk latihan daya tahan otot ya bentuk latihan daya tahan otot ya disini daya tahan otot yang yang dijelaskan adalah bentuk-bentuk latihannya yaitu latihan daya tahan otot lengan dan bahu nah ini lengan dan bahu ini ya jadi anak-anak usaha saja bisa lihat catatannya ya yang sudah menyatat ya latihan daya daya tahan daya tahan otot lengan dan bahu itu latihannya dapat dilakukan dengan cara apa? melakukan gerobak dorong ya ini pernah kita praktekkan sewaktu di kelas 8 ya di kelas 8 ya anak-anak usaha saja tidak salah ya pernah kita praktekkan gerobak dorong yang dilakukan secara berpasangan ya secara berpasangan nah ini dia gambarnya nah ini yang pertama adalah daya tahan otot lengan dan bahu yang kedua daya tahan otot tungkai ya nah daya tahan otot tungkai ini dilakukan dengan cara bagaimana? nah ya dilakukan dengan cara ya yang pertama adalah jongkok kemudian lengan kita bertumpu pada lantai kemudian setelah itu kita lemparkan kaki kita ke belakang ya kan kita tarik lagi dalam posisi jongkok nah kemudian lagi kita lemparkan lagi ke belakang kita tarik lagi dalam posisi jongkok nah begitu seterusnya dilakukan secara berulang sampai berapa? 8 kali hitungan atau 2 kali 8 hitungan ya nah nah itu adalah bentuk latihan daya tahan otot ya otot lengan dan bahu kemudian daya tahan otot tungkai ya tungkai kaki ya nah selanjutnya anak usaha ya juga kita sudah mempelajari tentang latihan daya tahan otot lengan ya latihan otot lengan ini dapat dilakukan secara berpasangan dengan cara saling tarik menarik dengan posisi duduk ya dengan posisi duduk nah seperti gambar ini nah jadi anak usaha ya kita bisa menggunakan kain juga sebagai perantara ya untuk saling tarik menarik ya kain ya teman kita yang berpegang apa memegang kain tersebut ya kemudian kita saling tarik menarik dengan menggunakan kain tersebut nah jika posisinya seperti ini mungkin akan sampai tangan kita tapi jika posisinya lurus ya lurus ini kaki kita sama-sama lurus nah mungkin tangan kita tidak akan sampai berjabat tangan dan saling tarik menarik ya jadi bisa kita gunakan kain ya jadi posisinya boleh kakinya direnggangkan ya ini kan rapat ya keduanya ke depan nah boleh posisinya direnggangkan ya dilebarkan kaki kita kaki teman kita juga ya kemudian kita rapatkan ya kedua telapak kaki kita dengan telapak kaki teman kita dan kita lakukan aktivitas saling tarik menarik seperti ini ya untuk melatih daya tahan otot lengan ya kita sanggup tidak menarik teman kita ini nah seperti itu ya kan nah jadi bisa dilakukan dengan cara ya berpasangan ya berpasangan dan saling tarik menarik ya kemudian juga latihan daya tahan otot lengan ini bisa dilakukan dengan naik palang tunggal ya naik palang tunggal seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu nah ya atau biasanya ini juga disebut dengan apa full up ya full up ya nah bisa nah jadi latihan daya tahan otot lengan ini dapat dilakukan dengan ya saling tarik menarik ya berpasangan dan melakukan full up nah selanjutnya anak ustaz ya aktivitas kebugaran yang ketiga itu adalah daya tahan pernapasan latihan daya tahan pernapasan ya nah kita masuk pada latihan daya tahan pernapasan nah kita lihat ya daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama ya namanya daya tahan ya seberapa lama kita tahan ya atau mampu menahan suatu beban ya beban yang beban pada fisik kita apakah itu ya beban karena aktivitas-aktivitas yang kita lakukan misalnya mulai dari aktivitas apa menarik mendorong ya mengangkat nah ya seberapa lama kita mampu ya atau tahan melakukannya nah itu tentunya tergantung pada kebiasaan kita ya aktivitas kita sehari-hari ya nah kita lihat disini daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama ya jadi kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama istilah lain yang sering disebut ya istilah lain yang sering disebut atau digunakan dalam daya tahan pernapasan ini adalah respirator kardiofaskuler endurance ya nah itu yang sering digunakan ya istilahnya juga kita lihat disini apa itu yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan jantung dan peredaran darah ya jadi ini sangat penting latihannya ya karena itu bentuk pembelajaran untuk meningkatkan daya tahan pernapasan jantung dan peredaran darah disini disebut ergosistem sekunder yang dilatih melalui peningkatan ergosistem primer atau sistem saraf otot dan tulang kerangka nah itu dia ergosistem primer ya sistem saraf otot dan tulang kerangka ya nah kemudian anak usir kita lihat disini pembelajaran yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain nah jadi apa saja bentuk-bentuk latihan untuk bisa meningkatkan daya tahan jantung ya paru-paru ya pernapasan ya kita lihat ini caranya apa caranya sangat mudah ya caranya sangat mudah dan ringan ya kita tidak memerlukan beban yang begitu berat ya harus angkat-angkat berat tidak yang pertama adalah disini kita lihat lari ya lari lari ini bisa lari jarak pendek atau jogging ya jogging itu lari-lari kecil ya jaraknya itu terserah ya mau 200 meter 300 meter ya atau mau joggingnya itu keliling rumah atau ya dengan jarak tertentu ya bisa dilakukan ya kemudian renang renang juga renang ini juga bisa meningkatkan daya tahan jantung paru ya kemudian cross country ya atau lari lintas alam ya ada lagi ini istilahnya part leg nanti anak usahaja cari ya istilah part leg ini artinya apa usahaja sedikit lupa ya interval training nah ini atau bentuk latihan aktivitas apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama lebih dari 6 menit jadi interval training ini ada waktu istirahat ya namanya interval latihan yang menggunakan waktu istirahat nah bagiannya akan dijelaskan mengenai interval training ya kita lihat disini apa itu interval training suatu bentuk sistem pembelajaran yang diselingi oleh interval-interval berupa masa istirahat ya bentuk pembelajaran dalam waktu interval training dapat berupa lari ya atau renang ya kan ada masa istirahatnya ya jika kita lakukan itu ada masa istirahatnya nah kita lihat disini bentuk-bentuk beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training antara lain nah jadi sebelum kita melakukan latihan interval training apakah itu lari apakah itu renang ya kita lihat yang pertama adalah lama pembelajarannya lama latihannya ya kemudian yang kedua beban ya beban atau intensitas pembelajarannya ya kemudian ulangan ya atau repetition melakukan pembelajaran nah itu ya ulangan berulang-ulang ya itu juga perlu diperhatikan ya yang keempat masa istirahat recovery interval ya setelah setiap ulangan pembelajaran ya nah jadi ini empat faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training jadi ya sebelum melakukan latihan lari ya rupa lari ataupun renang nah empat faktor ini harus diperhatikan kita lihat ya banyak jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan pernafasan ini salah satu diantaranya yaitu interval training cepat dengan jarak pendek nah disini lari ya anak ustazia yang yang dicontohkan disini adalah lari kita lihat lama pembelajarannya adalah 5 sampai 30 detik ya intensitas pembelajarannya 85% sampai 90% maksimum ya kemudian ulangan pembelajarannya adalah 15 sampai 25 kali nah kita lihat waktu istirahatnya 30 sampai 90 detik nah disini ada tabel ya yang menggambarkan jarak waktu dan istirahat ketika melakukan lari ya lari jarak pendek ya lari jarak pendek ya anak ustazia jadi ini anak ustazia bisa lihat ya misalnya pengulangan 5 kali lari nah ini ya dengan jarak-jarak tertentu dan waktunya serta waktu istirahatnya ya nah kita bisa berpatok pada ini ataupun tidak ya tidak mengapa ya bisa ya bisa kita lakukan juga ya jika ingin melakukan lari anak ustazia bisa berpatok pada jarak ini atau tidak ya pentingnya rutinitas yang dilakukan setiap hari itu melakukan ya olahraga ya lari ya lari lari jarak pendek ya yang bisa dilakukan ya misalnya di halaman rumah atau di gang ya atau ke jalan ya lari ya selanjutnya kita lihat ya tadi setelah latihan daya tahan pernafasan ya untuk meningkatkan apa untuk meningkatkan ketahanan jantung dan paru ini yang keempat adalah bentuk kebukaran jasman yang keempat adalah latihan kelenturan ya latihan kelenturan nah kita sebelum melakukan aktivitas olahraga yang lebih berat ya tentunya kita sebaiknya ya harus melatih bagian-bagian dari tubuh kita untuk terbiasa bagaimana agar lentur ya untuk terbiasa melakukan aktivitas yang berat itu tentunya tidak mudah tentunya harus ada pemanasan terlebih dahulu ya itu berupa latihan-latihan kelenturan ya agar apa agar gerakan-gerakan yang kita lakukan ya tidak akan terasa berat ya karena badan kita itu fleksibel ya terhadap beberapa macam bentuk gerakan yang akan kita lakukan apalagi gerakan itu berat ya gerakan itu berat nah tentu jika sudah biasa kita lakukan maka tidak akan terasa berat lagi namun sebaiknya ya apalagi dalam melakukan olahraga yang lebih berat lagi kita harusnya kita ada pemanasan ya itu bentuk-bentuk latihan kelenturan ya kita lihat disini ya yang harus kita perhatikan itu adalah bagian sendi ya bagian persendian ya anak usaha nah jadi penting penting sekali ini kita lakukan agar kita badan kita ya semua bagian-bagian badan kita akan terasa fleksibel ketika kita melakukan gerakan apapun itu ya kita lihat disini berikut ini kamu akan mempelajari tentang berbagai jenis latihan untuk mengembang mengembangkan kelenturan atau fleksibiliti ya apa itu ya kelenturan yaitu luas gerak persendian untuk menggerakkan anggota badan pada suatu persendian ya kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan nah mengayun memutar dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh ya nanti kita lihat disini ada banyak contohnya ya contoh latihan kelenturannya jadi kelenturan dapat ditingkat dengan bentuk latihan mengayun ya mengayun memutar ya dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh ya nah jadi bentuk latihan kelenturan ada dua bentuk ya apa yang pertama yang pertama ada namanya peregangan dinamis ya dan yang kedua adalah peregangan statis yang termasuk dalam peregangan dinamis adalah peregangan yang dilakukan dalam kondisi bergerak namanya dinamis namis itu apa berkelanjutan ya terus menerus ya continue ya sedangkan peregangan peregangan statis ini peregangan dengan menahan gerakan dalam satu waktu tertentu nah kita lihat ya bentuk-bentuk latihan kelenturan adalah sebagai berikut ya jadi tadi untuk peregangan statis ini ada bentuk-bentuk gerakan yang harus kita tahan dalam waktu tertentu ya kita lihat disini contoh latihan ya atau bentuk-bentuk latihan kelentukan ya kelentukan ya agar lentur ya pergelangan tangan nah ini sering sebelum kita melakukan aktivitas olahraga ya apakah olahraga itu ya misalnya termasuk senam lantai ya melakukan guling guling depan ya guling belakang atau kayang nah kita harus melakukan latihan kelentukan terlebih dahulu nah jadi latihan kelentukan disini banyak ya diantaranya yang pertama pergelangan tangan kita lihat berikut ini adalah salah satu jenis peregangan dinamis yaitu peregangan pergelangan tangan cara melakukannya kita bisa mengamati gambar ya nanti ada gambar nah ini pernah ya bahkan sering ya sebelum kita melakukan aktivitas olahraga kita harus pemanasan dulu ya untuk melatih kelenturan pergelangan tangan kita ya nah yang pertama posisi awal berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu yang kedua pautkan jari-jari tangan satu sama lain telapak tangan menghadap ke atas ya yang ketiga putar telapak hingga menghadap ke depan depan tubuh sejauhnya tahan posisi selama 3 detik ya nah ini kita lihat nah ini nah pertama tangan kita bagaimana nah ini kita pautkan jari-jarinya ya lengan kiri dan pergelangan tangan kiri dan kanan ya jadi anak usaja bisa praktekkan sekarang ya nah di posisi anak usaja bisa anak usaja praktekkan ya jadi jari-jarinya dipautkan ya nah ini bisa kita liukkan ke depan ya jadi telapak tangan kita ini menghadap ke depan dan membelakangi ya badan kita ya atau juga bisa kita liukkan ke atas ya ya dalam keadaan jari-jemari kita seperti ini ya ya bisa kemudian bisa juga dengan posisi seperti ini kedua telapak tangan kita kita rapatkan ke depan ya dalam hitungan 8 kali ya 1 x 8 ya kita hitung kemudian nah punggung telapak tangan kita kita arahkan seperti ini jadi anak usaja peragakan ya sekarang ya punggung telapak tangan kita kita arahkan kita kita rapatkan ya kedua sama-sama punggung telapak tangan sama-sama punggung lengan kita ya pergelangan tangan kita nah lakukan hitungan 1 x 8 ini juga mempengaruhi ya kelentukan pergelangan tangan ya anak usaja nah selanjutnya kita lihat latihan kelentukan bahu ya latihan kelentukan bahu nah latihan ini dapat dilakukan dengan cara seperti ini ya kita lihat dulu tekniknya tekniknya ya cara-caranya yang A posisi awal berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu ya jadi anak usaja bisa peragakan di tempat ya ketika mendengarkan penjelasan dari usaja ini yang kedua ya atau yang B luruskan lengan kiri ke depan sehingga bahu telapak tangan menghadap ke arah kanan badan ya luruskan lengan kiri ke depan sehingga bahu telapak tangan menghadap ke arah kanan depan nah tarik lengan kiri ke arah kanan sampai habis menggunakan tangan kanan dengan cara mengaitkan tangan kanan ke siku kiri ya kemudian tahan gerakan pada batas akhir gerakan 1x8 hitungan kembali ke posisi awal latihan kelentukan bahu nah ini dia ya gambarnya ya tarik lengan ke posisi yang pertama tadi tangannya direntangkan ya kan kakinya juga direnggangkan selebar bahu kemudian kita lihat disini kita liukkan lah ya atau kita tarik lah badan kita ke kiri dan ke kanan sampai 1x8 hitungan nah ini untuk melatih kelentukan bahu ya bahu nah bisa juga dengan cara seperti ini cara yang kedua ya nah sebelum kita lihat latihan kelentukan bahu berikutnya kita lihat disini latihan jenis ini dapat kamu manfaatkan untuk menghilangkan pegal pada bahumu ya jadi kita bisa melatih bentuk gerakan tadi pada diri kita dan anggota keluarga kita sehingga apabila ada anggota keluarga yang pegal pada bahunya tidak perlu memanggil tukang urut lagi ya cukup kamu memberikan contoh gerakannya ya jadi anak usaha sering-sering memperagakannya ya agak ringan agar ringan bahu kita dan badan kita terasa fleksibel dalam berbagai bentuk gerakan ya nah yang ke selanjutnya ya yang ketiga disini latihan kelentukan bahu nah bisa juga dengan cara seperti ini ya untuk melatih kelentukan bahu kita lihat pada gambar ini ya jadi tangan kanan kiri dan tangan kanan kita kita silang ya lengan kanan kita memegang bahu kiri ya dan lengan kiri kita memegang bahu kanan ya kita silang ya bisa ya kita silang ya nah sambil kita tarik bisa kita tarik ya sama-sama saling menarik bahu bahu kiri dan kanan bisa ditarik ya kita lihat posisi Allah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu ya kemudian yang b letakkan telapak tangan kiri pada bagian tengah punggung hingga siku tegak lurus di belakang kepala ya nah ini pada gambar yang kedua ini maksudnya kemudian siku tangan kiri digenggam menggunakan tangan kanan dari arah atas kepala nah ya tarik kanan kiri tarik tangan kiri ke arah kanan tarik tangan kiri ke arah kanan ya sambil eh sampai habis gerakannya dengan pinggang sebagai poros gerakan dan hitungan 1x8 hitungan kembali ke posisi awal dan lakukan menarik tangan kanan ke arah kiri nah gantian ya nah jadi bisa dilakukan seperti gambar pertama coba anak-anak peragakan sekarang ya kemudian yang kedua ya ini sudah 1x8 hitungan ya gantian ya gantian ya kemudian gerakan yang kedua kita lihat ini ya kita tarik bahu ya apa lengan lengan kiri ya sehingga siku kita tepat berada di belakang kepala kita ini yang ditarik adalah lengan kiri yang menarik adalah lengan kanan nah gantian 1x8 kemudian anakku saja praktekkan juga sekarang ya dimana lengan kiri menarik ya lengan ya lengan bagian bahu ya kanan ya dimana posisi siku bagian kanan ini tepat di belakang kepala ya bisa ya mudah ini gerakannya ya dan kita sudah sering mempraktekannya nah ada juga seperti ini silang seperti ini ya di belakang dada nah ini kita tarik ya agak kita tarik coba anak usaha peragakan ini pasti agak nyeri-nyeri ya kenapa karena jarang melakukannya ya apalagi di rumah ya di rumah itu mungkin bawaannya mau enak ya mau ya santai ya tapi begitu kita lama duduk ya belajar menulis dari pagi sampai sore ya pasti terasa pegal ya terasa pegal lelah penat ya maka anak usaha bisa mempraktekkan ini ya bungkung kita tuh bagaimana kadang kita gak terasa kita seperti bongkok ya ketika bungkuk ya ketika menulis saja ya nah jadi anak usaha bisa peragakan nah seperti pada gambar ini ya dicoba ya dicoba sekarang ya sambil mendengarkan usaja sambil dipraktekkan ya nah selanjutnya anak usaja setelah anak usaja mempraktekkan ini di rumah latihan kelentukan bahu dengan tiga bentuk gerakan selanjutnya kita masuk pada latihan kelenturan leher nah ini juga sangat mudah ya aktivitas ini juga sangat mudah untuk dilakukan ya nah tekniknya cukup panjang tapi kita bisa langsung melihat gambar namanya kelenturan otot leher jadi kita bisa ya seperti pada gambar ini kita bisa ya menolehkan kepala kita ke kiri dan ke kanan 1 x 8 hitungan ya atau kita bisa bagaimana memiringkan kepala kita ke kiri dan ke kanan ya ke kanan dan ke kiri ya sebaliknya 1 x 8 hitungan untuk apa? untuk melatih kelenturan otot leher nah ke kanan ke kiri ke kiri ke kanan kemudian ke depan dan ke belakang nah seperti pada gambar selanjutnya ya ke depan ke depan ke belakang ya nah Ustazah nah coba peragakan sekarang ya ini kan mumpung ini masih pagi-pagi ini ya jadi anak Ustazah praktekkan gerakan ini ya nanti setelah anak Ustazah praktekkan tadi ya mulai dari pergangan apa pergelangan tangan ya seni-seni pergelangan tangan kemudian apa tadi bahu kemudian kepala ya nanti habis ini setelah ini kita lihat masuk pada poin yang kelima ya kelentukan tungkai dan punggung nah jadi manfaat yang bisa kita dapatkan dari latihan berbagai latihan pergangan ini ya latihan kelentukan ini anak Ustazah kita bisa menghilangkan rasa pegel pada leher pundak ya meringankan sakit kepala ya ketika kita melakukan latihan kelentukan otot leher ya nah begitu juga tadi dengan latihan kelentukan otot bahu ya jadi kita bahu kita kemudian bagian punggung kita akan berkurang rasa lelahnya ya rasa pegalnya ya nah selanjutnya kita lihat poin yang kelima ya latihan kelentukan tungkai dan punggung ya latihan kelentukan tungkai dan punggung ya anak Ustazah langsung saja kita lihat pada gambar ini nah inilah dia setelah anak Ustazah ya melakukan latihan kelentukan otot leher sekarang anak Ustazah peragakan langsung ya di tempat bentuk latihan ini makanya setiap ajaran Ustazah kiranya apalagi ini berhubungan dengan kebukaran jasmani anak Ustazah setelah pakai training jadi sambil mendengarkan Ustazah sambil memperagakan gerakan ini jadi anak Ustazah sekalian olahraga juga di rumah ya kan nah jadi kita lihat disini diawali dengan sikap berdiri kangkang nah berdiri kangkang bungkukan tubuh kamu ke arah bawah kanan sambil memegang pergelangan kaki kanan nah seperti ini ya bungkukan ya dengan kedua jari tangan kanan pertahankan selama 8 detik 8 detik bertahan mungkin tidak Ustazah nah dicoba lagi hari ini mungkin tidak sanggup 8 detik sanggupnya ya mungkin 5 detik nah tidak mengapa nanti sorry di di apa namanya di ulang lagi ya kan nah gantian ya bungkukan tubuhmu ke arah depan sambil meletakkan telapak tangan pada titik terjauh di depan badan pertahankan selama 8 detik nah ini dia ini gantian tadi ya anak Ustazah setelah kaki kanan kaki kiri coba anak Ustazah peragakan sekarang hitung 8 kali hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 nah setelah kaki kanan kaki kiri lagi ya pegang ujung pergelangan kaki kiri sambil bungkukan badan dengan 8 kali hitungan nah selanjutnya gambar yang kedua bungkukan tubuh kamu ke depan sambil meletakkan telapak tangan pada titik terjauh di depan badan nah ini sejauhnya bisa tidak dengan membentuk siku ya tangannya duanya membentuk siku nah posisi seperti nungging gini ya nah coba hitungan 8 detik ya atau anak Ustazah mau menghitung 1 ke 8 ya boleh silahkan kemudian selanjutnya bungkukan tubuhmu ke arah kiri sambil memegang pergelangan kaki kiri dengan kedua tangan kiri pertahankan selama 8 detik ya nah ini hampir sama gerakannya jadi peragakan sekarang ya anak Ustazah nah jadi anak Ustazah sudah berolahraga pagi ya sambil mendengarkan Ustazah sambil memperagakan latihan kelenturannya nah nanti setelah ini pelajaran Ustazah ini langsung anak Ustazah lari-lari keliling rumah ya olahraga sampai berkeringat ya kemudian lakukan squat jam lakukan vertical jam ya lompat berdiri lompat berdiri atau lari-lari lompat laki-lari lompat nah lakukan sampai sekitar 20 menit sampai berkeringat nah insyaallah sehat ya jadi anak Ustazah sekalian berolahraga ya anak Ustazah latihan kelentukan selanjutnya adalah ya bisa anak Ustazah lihat disini insyaallah nanti Ustazah kirim ya materinya tidak terasa waktu kita sudah habis ya jadi anak Ustazah ini adalah materi terakhir dari kebukaran jasmani kita insyaallah minggu depan kita sudah ujian praktek ya insyaallah minggu depan ya lewat zoom ya insyaallah minggu depan kita sudah mulai zoom arahan tentang ujian praktek ya berkaitan dengan kebukaran jasmani ya nanti Ustazah beritahu secara jelas dan anak Ustazah kiranya menyimak semuanya ya dan melengkapi semua catatan yang ada ya kita cukupkan dulu materi kita sampai disini ya kita tutup dengan doa kapal itu majlis subhanakallahumma wabihamdik ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh